Polresta Bandung menangkap seorang pria yang membunuh istrinya karena motif ekonomi. Pria itu mengaku kesal karena sang istri tidak kunjung melunasi utang sebesar 2 juta rupiah kepada bank keliling dan rumah sering didatangi oleh penagi. Seorang pria ditangkap Polresta Bandung dan Polsek Banjaran karena melakukan penganiayaan terhadap istrinya hingga tewas. Kejahatan pelaku terungkap setelah warga mendengar keributan dari rumah mereka dan melaporkannya ke polisi. Setelah tiba di lokasi, polisi menemukan korban sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pelaku menganiaya istrinya karena kesal rumah mereka sering didatangi penagih utang dari bank keliling. Pelaku mengaku telah memberikan uang agar korban melunasi utang tersebut tetapi tidak dibayarkan korban. Pelaku dan korban kemudian terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menganiaya korban hingga tewas. Motif dari kejadian ini sementara menurut pengakuan pelaku yaitu motif ekonomi. Di dalam arti katanya pelaku bahwa korban ini memiliki utang yang begitu lumayan untuk ukuran ekonomi keluarga ini karena dua-duanya sama-sama buru, alian lepas. Pelaku kini ditahani Mapolresta Bandung dan akan dicerat dengan KUHP Pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 351 tentang pengadiayaan, dan Pasal 338 tentang menghilangkan nyawa seseorang. Naufal Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.